Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam zahtera untuk kita semuanya, salam Bapak Gubernur, Mas Anies, Paswedan yang saya hormati Sekjen BPNU, mentor saya, jajaran Forkombinda Dan sahabat saya, pendeta muda, Bro Johan Sunarto Jadi ini perpaduan antara Cina dan Jawa Kalau Sunarto itu pasti Jawa Serta semua jemaat yang ada Pondok pesantren saya, ditakdirkan oleh Allah Berada di lingkungan teman-teman Nasrani 60% tetangga saya adalah Katolik Selatan rumah saya rumah pendeta Utara saya guburan Dan Alhamdulillah seumur hidup saya tidak pernah bertengkar Dengan tetangga utara saya Saat itu saya memahami bahwa Indonesia ini adalah rumah besar Kata kerukunan ini dengan luar biasa Ketika kemudian menerbitkan identitas kita masing-masing Anda yang beragama Islam dengan KTP Islam Maka dulu Mas Anies Ada usulan kolom agama dalam KTP dihapus saja Karena dianggap ini awal dari diskriminasi Justru saya sebaliknya Menurut saya kolom agama dalam KTP tetap harus dipertahankan Anda sebagai umat Kristiani berbanggalah dengan KTPmu Dengan Kristianinya Anda yang beragama Islam berbanggalah dengan KTPmu yang beragama Islam Maka saya menolak tegas Kalau kolom agama dalam KTP dihapus Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin Saya setuju Jangan bujang terus Pak Pak Kamura setuju ini Itu kurang lengkap Bagi saya yang benar adalah Semua agama itu benar bagi penganutnya Kenapa harus tambahkan penganutnya Kalau semua agama itu benar titik Saya khawatir Nanti pendeta Juhan tiap hari ganti agama Kenapa? Karena dengan gampangnya kita meremehkan Ah toh semuanya benar Maka kalimat yang menurut saya Diksi yang paling tepat adalah Semua agama itu benar bagi penganutnya Bagi pendeta Juhan harus mengatakan Bahwa agama yang saya yakin adalah yang paling benar Tetapi bukan berarti kita diperbolehkan Untuk menyalahkan agama orang lain Makanya kemudian di dalam surat Al-An'am Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Dan janganlah kamu memakai sesembahan Kalau kamu dihina Mana mungkin waih Rasul Kami menghina orang tua kami Apa jawaban Rasulullah? Kalau kamu tidak mau orang tua kamu dihina oleh orang lain Maka jangan sekali-kali kamu menghina orang tua orang lain Maka saya selalu sampaikan Kalau orang Indonesia tidak bisa akur gara-gara beda agama Kalah dengan burung Burung itu punya agama tapi bisa akur Agamanya burung itu ada dua mas Kalau tidak Kristen Islam Burung Kristen buktinya ada burung gereja Burung Islam ada burung namanya Empret Kaci Empret Kaci itu burung-bret yang kepalanya putih Itu namanya Empret Kaci Tapi kalau ikan Pak Kapolres Agamanya pasti Katolik Buktinya yang paling besar namanya Paus Nah itulah kira-kira Hasan di dalam beragama Dengan menjaga toleransinya Yang tertuang di dalam Pancasila dengan bineka tunggal ikannya Maka sekali lagi Kalau kemudian kita bisa kembali ke kamarnya masing-masing Tidak akan jadi masalah Ingat Bapak Ibu saya mencatat Toleransi menjadi sulit Ketika orang lupa Bahwa beragama itu untuk mengatur diri sendiri Bukan mengatur orang lain Banyak orang beragama Yang bahkan belum menggenapi Pelaksanaan nilai agama untuk dirinya sendiri Tapi sibuk ngurusi perilaku orang lain Tentunya ini kurang dibenarkan Mereka menjemaat kerja nunggu di belakang Ketika jatahnya makan-makan Kita makan bareng Akidahnya tetap masing-masing Tetapi mau amalannya bisa kita lakukan bareng-bareng Kalau idul fitri seperti ini Kawan-kawan saya Nasrani masak Hasil masakannya dibagi ke semua warga kampung Baik yang beragama Islam Maupun yang beragama Nasrani Begitu Natal tiba Kawan-kawan Islam gantian yang masak Dibagi ke seluruh kampung Maka saya teringat kemudian dengan cerita Nabi Ibrahim AS Ketika masak Kemudian tetangganya dipanggil Nabi Ibrahim itu dikasih gelar kekasihnya Allah Gara-gara suka nraktir orang Bulan Ramadan ini saya beli traktur sama Mas Anis Belum Nah ketika makanan itu sudah ready sedia Nabi Ibrahim memanggil seluruh tetangganya Lucunya saat itu Nabi Ibrahim Ketika orang itu mau makan Ditanya dulu Eh kamu nyembah siapa? Sesiapa? Sesembahan kita sama Ibrahim Yuk kita makan Sampai satu ketika Ada miss Nabi Ibrahim bertanya Kamu nyembah siapa? Sorry Ibrahim Sesembahan kita beda Aku menyembah yang lain Kamu menyembah Tuhan Jawaban Ibrahim saat itu adalah Sorry kamu gak usah makan dulu Kenapa? Sesembahan kita beda Saat itu kemudian Nabi Ibrahim langsung ditegur oleh Allah Ibrahim kenapa dia gak dikasih makan? Tuhan Sesembahan dia beda dengan sesembahan Apa jawaban Allah saat itu? Ibrahim Orang yang nyembah aku Dan tidak nyembah aku Semuanya adalah hambaku Yang nyembah aku Aku kasih riski Yang tidak menyembah Anda mau beriman-beriman Enggak ya urusan kami Di dalam toleransi Sebagaimana ayat yang kita pahami Lakum dinukum maliyakin Untukmu agamamu Dan untukku agamaku Pak Johan Satu saat Anda datang ke pondok saya Kalau saya pengajin di pondok Yang datang 10.000 sampai 15.000 Itu artinya apa? Saya harus menyiapkan konsumsi 15.000 Untuk jamaah Dan bapak-bapak jamaah tahu Siapakah yang membantu istri saya Untuk masak? Kawan-kawan masyarakat Siapakah yang membantu Parkir muda-mudi katolik Maka kemudian banyak pejabat Yang datang ke tempat saya Kecuali satu Mas Anies Kepending waktu itu Yang lucu adalah ketika teman saya pendeta di Jogjakus Depan pondok ada kolam Ada bro Kenapa? Boleh gak saya mancing? Oh boleh Akhirnya pendeta datang ke pondok saya Mancing di kolam depan pondok saya Begitu masuk ke kolam renang Ke sawah Pendetanya bilang Kekasih saya korengan Terus gimana bro? Pak pendeta gimana? Gak boleh kena air Mbak tolong saya digendong Akhirnya pendetanya saya Pak pendeta gimana? Gak boleh kena air Mbak tolong saya digendong Akhirnya pendetanya saya gendong Begitu saya gendong Pendetanya bilang Baru hari ini ada pendeta bisa naik haji Kan saya haji pak Akhirnya pendetanya saya lempar ke air Biur pendetanya protes Coach kenapa saya dilempar ke air? Sorry pendeta Baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji Begitu indahnya Indonesia Ketika kemudian kita saling menghormati Saya meyakini Akhidat memang tidak bisa kita campur Tetapi ketika persoalan kebangsaan Persoalan ke negaraan Kita punya visi yang saat aku mengucap Assalamualaikum Dan kamu mengucap salam Di saat aku mengeja Al-Quran Dan kamu mengeja Al-Kitab Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan Tentang aku yang menengadakan tangan Dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa Aku, kamu, kita Bukan istiqlal dan katedral Yang ditakdirkan berdiri berhadapan Dengan perbedaan namun tetap harmonis Andai saja mereka memiliki nyawa Apa tidak mungkin Mereka saling mencintai Dan menghormati antara satu dan yang lainnya Terima kasih Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalian kalau ingin mengaku Islam Muhammad Rasulullah Walladhina ma'ahu Asidda'u alal-kufar Sesungguhnya Muhammad itu Dan orang-orang yang mengakui Muhammad sebagai nabinya Pengikut para Muhammad Sifatnya Asidda'u alal-kufar Tegas kepada orang-orang kafir Tegas kepada orang kafir Apa itu tegas Dan siapa orang kafir Tegas Bukan orang tidak ada salahnya Non-muslim kita pergi bakar rumahnya Bukan itu yang dimaksud tegas Apa yang dimaksud tegas Menurut ajaran agama kita Tegas disini adalah Lakum dinukum wal yadin Bagimu agamamu Bagiku agamaku Tidak boleh campur-campur Sekarang ini mulai tipis Anak-anak muda kita Natal ikut Imlek ikut Tahun baru Islam ikut Akhirnya apa? Samar-samar tidak jelas agamanya Lalu apa itu kafir? Siapa orang kafir? Menurut agama kita orang kafir adalah Mereka di luar Islam Inna dina inda Allahi Islam Agama yang paling mulia di sisi Allah Agama Islam Lain Islam Sesat Eh keras susat Bukan keras Inilah yang disebut tegas Tidak boleh campur-campur Saya yakin insya Allah Di masjid ini Tidak ada yang ikut kebaktian Tidak ada yang ikut berangkali agama lain dalam ibadah